Bawang Merah Bawang Merah yang ia tanam, rusak, mengakibatkan gagal panen. Kerugian yang ditanggungnya mencapai lebih dari 7 juta rupiah akibat terlanjur mengeluarkan banyak biaya saat awal masa tanam lalu. Seperti pengolahan lahan, pemupukan, serta pembelian 250 kg benih bawang seharga 350 ribu rupiah per kilogramnya. Sementara hasil panen yang diharapkan mendatangkan keuntungan kini justru mengalami kegagalan. Padahal jika kondisi normal dari 250 kg benih tersebut idealnya mampu menghasilkan panen bawang hingga mencapai 15 kuintal. Namun, apa boleh buat? Bawang Merah yang ditanamnya justru rusak dan hanya menyisakan sedikit saja untuk dipanen. Dan itu pun dengan kualitas rendah. Musim ini berapa, Pak? Kurang baik. Kurang baik. Terus ruginya banyak ini? Banyak ruginya. Biasanya panen berapa kilo? Biasanya... Berbasanya... Ini tuh gasa pelas. Ini ruginya yang kata. 11 kintal itu? 11 kintal. Ini panennya sedikit, Pak? Bisa panen nggak ini? Bisa tapi sedikit. Selain itu, kerugian petani juga makin bertambah lantaran jatuhnya harga bawang merah di tingkat petani. Saat ini harga bawang merah hanya berkisar 8 sampai 9 ribu rupiah per kilogram atau lebih rendah dari harga sebelumnya yang berada di kisaran 13 ribu rupiah per kilogram. Afrisal Ilmi, JTV. Terima kasih.